Taso PBN nanti memungkinkan gak dengan anggaran yang cukup tarif? Enggak, menurut kami enggak. Enggak? Enggak. Oke, jadi... Langsung saja, apa dari tim Amin? Oke, kalau saya ada tiga poin ya. Poin yang pertama, kami di Paslon 1 sangat gembira dengan program ini. Kami ini kan semua orang tahu membawa tema perubahan. Sedangkan yang berdua ini kan melanjutkan. Ternyata program makan siang gratis itu justru melanjutkan programnya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Yang namanya PMTAS. Pemberian Makanan Tamban untuk Anak Sekolah. Jadi kami sudah melakukan duluan dari tahun 2019. Jadi senang nih dilanjutkan malah program kami. Bukan diubah, ya kan? Malah dilanjutkan program kami. Bedanya adalah dalam laksanakan ini kami enggak perlu motong anggaran pendidikan. Kami enggak perlu motong bansos. Kami enggak perlu motong anggaran kesehatan. Kenapa indeks kami per kepala itu setengah dari indeks yang dibuat oleh Paslon 02? Jadi kami enggak perlu motong. Tapi sudah berhasil. Kalau mau tahu caranya bisa datang lah. Dan saya menguruskan kami tidak memotong anggaran yang sudah ada. Itu yang disampaikan oleh sejen PKN kan? Untuk memotong itu. Yang kedua adalah, bicara prioritas. Kalau di tim 01, prioritasnya adalah memenuhi kewajiban konstitusional. Tugas di bidang pendidikan yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua hari yang lalu kita baru dapat skor PISA yang paling baru. Nilai kita turun lagi. Jadi tahun 2018, kemampuan membaca kita levelnya itu di functionally illiterate. Alias buta huruf secara fungsi. Jadi bahkan Bank Dunia mengatakan dampaknya, sorry OECD mengatakan dampaknya adalah Orang Indonesia dari seluruh bangsa adalah orang yang paling enggak mampu mencari referensi yang tepat. Sehingga enggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Alias buta huruf secara fungsi. Ini ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Hongkong, Taiwan. Itu kan yang banyak menonton di sini. Siang hari ini kita akan memberikan kabar yang cukup menggelikan. Kalau menggelikan harus sedikit tertawa. Kita tahu semua program yang dijual oleh gubunya 02 itu adalah makan siang gratis. Gratis. Siapa yang enggak suka dengan gratis? Semua orang juga suka. Kita lihat saja di toko-toko belanja itu. Kalau beli satu, gratis dua. Beli dua, gratis tiga. Yang begitu-begitu tentu menjadi sebuah yang sesuatu yang membuat orang tertarik. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana ketertarikan ini ternyata tidak didasari dengan sebuah pemikiran yang logis, tepat, masuk akal. Juga seperti yang mencaplok idenya 01. Ya, jadi program makan ini itu sudah kalau 02 itu kan janji. Janji yang entah nanti bagaimana pembuktiannya. Tapi kalau Anies Baswedan sudah membuktikannya di Jakarta. Nah, barangkali ini yang ditiru oleh 02 tapi karena bingung sehingga ketika ditanya dananya dari mana, ya refocusing. Re-focusing ini tadi sudah kita bahas ya. Itu sebuah pengalihan dana dari anggaran yang lain. Jadi, anggaran pendidikan dipotong pakai buat makan anak. Apa lagi? Kesehatan dipotong buat makan anak. Kalau anggaran pendidikan dipotong kebayang tuh, apakah cik guru yang mau dipotong? Wah, bagaimana kita mau meningkatkan pendidikan kita kalau segala dipotong untuk makan anak. Dan lagian, ini menjadikan mental kita mental menerima begini. Masih ingat ya? Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kemudian sekarang kita didik rakyat kita untuk menerima makan gratis. Makan siang gratis. Ya, gaya enak kan dong? Bukannya dibangun mental berdikari, mental mandiri, mental entrepreneur. Yang begitu-begitu kan harusnya. Oke. Oke, yaudah putar aja. Nah, sekarang kita akan bahas ini Jubir Amin Indra Karismiaji Betul ya namanya ya Indra Karismiaji Betul Jubir Timnas Amin Keren nih Ini memberikan reaksi keras atas pernyataan Sekjen TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid tentang rencana refocusing dan realokasi dana pendidikan Perlindungan sosial, dana kesehatan dari APBN Untuk membiayai program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan nomor dua. Jadi ini jualan ide Yang idenya sendiri mentah, tidak dibarengi dengan bagaimana cara mengaplikasikannya Kan luar biasa Tempatnya terburu-buru ini programnya Ide-idenya terburu-buru disampaikan Menurut Indra, langkah ugal-ugalan yang akan diambil oleh pasangan ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi Demi kepentingan elektoral semata Wah menarik nih statementnya Kita lanjutkan dulu Kubu 02 sepertinya tidak paham pasal 31 ayat 2 Yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya Nah, yang menjadi penekanan Kalau mau bicara dasarnya adalah aturan undang-undang Maka kewajiban pemerintah adalah memberikan pendidikan dasar Bukan memberikan makan Jadi, itu sudah terpenuhi belum sepenuhnya Jadi yang wajib diabaikan Ini ada janji baru ditawarkan Kan lucu ya Sampai hari ini lanjut Indra Menurut data BPS Masih sekitar 20% Anak Indonesia belum bersekolah sampai tingkat SMP Karena tingkat dasar sekarang kan 9 tahun SD dan SMP Dari yang bersekolah pun Banyak yang sekolahnya di sekolah swasta Yang tentunya tidak dibiayai pemerintah Sesuai amanat konstitusi Jadi, kalau persoalan konstitusi ini jangan main-main ya Jangan kemudian nanti karena ini gak tercapai Maka konstitusinya diubah ya Jangan malu dong Saya ini orang gak pernah melanggar aturan Jadi, kalaupun saya melanggar aturan Maka aturannya itu yang akan saya ubah dulu Sehingga saya tidak melanggar aturan Kan begitu logika yang kita tangkap selama ini Dengan MK, 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 MK Oke, dari yang bersekolah pun banyak yang sekolahnya di swasta Dan itu tidak dibiayai pemerintah sesuai amanat konstitusi Harusnya siapapun yang menang dalam kontestasi pilpres Fokus memenuhi hak asasi Indonesia dulu Sebelum membuat program lainnya Apakah itu program jelek? Enggak juga Tapi, bo' iya dipikirkan Mana yang lebih prioritas Mana yang lebih utama Ini saya lagi ngebayangin aja Nanti di debat Pasal persoalan ini Bagaimana nanti? Ingat gak? Videonya pernah saya tayangkan tuh Di beberapa hari yang lalu Bagaimana seorang Prabowo Ketika menyatakan Ingin memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah Pesantren-pesantren Kemudian Kiai-nya menjawab Pak, kita tidak butuh Bantuan Yang dibutuhkan adalah Berbagai kemudahan fasilitas untuk sekolah Kemudian Pak Prabowo Kurang lebih meresponnya Oh, gak mau dibantu? Oh, kalau gak mau dibantu ya sudah Kami tarik lagi bantuan Kita akan alihkan pada yang mau Loh, ini kok Ngurus negara seperti Orang lagi Pacaran yang salah satunya Mutung, punung Yaudah, kalau gak mau Loh, loh, loh Kan bukan begitu caranya Masalah itu dicari dulu akarnya Baru diselesaikan dari akarnya Bukan menyesalkan permukaan Kan begitu, betul Betul Anggaran pendidikan yang 660 triliun Katanya Kalau 450 triliun dipakai untuk makan siang gratis Maka dipastikan Maka dipastikan Bahwa gaji guru dan dosen akan dipotong Sekolah dan kampus Akan banyak yang rusak Karena tidak terawat Kenapa? Karena anggarannya dipakai Untuk memberikan makan siang gratis Menyelesaikan masalah Ya jelas tidak lah Itu seperti Apa? Gali lubang tutup lubang Yang disini digali Pakai buat tutup lubang yang sebelumnya Nanti gali lagi yang baru Buat tutup lubang yang sebelumnya lagi Ya gak beres-beres Terima kasih telah menonton!